Pemerintah Kota Jambi melakukan peninjauan pembangunan perumahan di Kelurahan Payu Selinca, Kecematan Palmerah, Kota Jambi. Peninjauan berdasarkan adanya pengaduan masyarakat terkait pembangunan perumahan dengan penimunan kawasan resapan air. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Jambi melakukan peninjauan perumahan di kawasan Payu Lebar, tepatnya di RT22. Peninjauan tersebut dilakukan lantaran sebelumnya adanya pengaduan dari masyarakat sekitar. Pengaduan ini disebabkan karena adanya penimunan di kawasan resapan air yang dijadikan untuk pelebaran pembangunan perumahan. Akibat penimunan tersebut, kawasan perumahan selalu tergenang banjir. Salah seorang masyarakat RT22, Ali Sofyan mengatakan, setelah adanya penimunan lahan oleh pengembang, rumahnya kebanjiran hingga 1 meter. Ali meminta kepada pihak pemerintah Kota Jambi untuk segera dibuatkan drenase pengganti daerah resapan air. Selanjutnya, Muta Harudin Sofar selaku tim teknis dari bidang tata ruang dinas perumahan dan pemungkiman Kota Jambi mengatakan, setelah adanya laporan pengaduan ini, pihaknya akan segera memanggil pihak pengembang untuk dimintai dampak penimunan ini. Sudah, tinggal nanti ini teknis. Ini mungkin ada yang mesti kurang-kurang, karena ini akan kembangkan bersama. Kurang-kurangnya seperti itu. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Monitoring dan Supervisi, DPMPTSP Kota Jambi, Sumaydi mengatakan, akan segera melakukan kerjasama kepada pihak terkait dalam perizinan perumahan tersebut. Kalau untuk pemerataan, mungkin untuk ini, pemerataan tidak apa-apa. Ini pemerataan lahan. Untuk melaksanakan kegiatan perumahan, ya kan? Perumahannya nanti kita telah... Kalau pemerataan lahan, boleh. Yita Rizki, Cek TV melaporkan.